Pertugas kepolisian satu letas Polresta Bandung dan Patroli Jalan Raya Polda Jabar melakukan penyekatan kedaraan di Gerbang Tol Cilenyi, Kabupaten Bandung. Bahkan petugas terpaksa memutar balikan sejumlah kedaraan yang ketahuan hendak mudik ke sejumlah kota di selatan Jawa Barat. Petugas gabungan kepolisian dari Satuan Lalu Lintas Polresta Bandung dan Patroli Jalan Raya Polda Jawa Barat melakukan penyekatan kendaraan yang hendak keluar melalui Gerbang Tol Cilenyi, Kabupaten Bandung. Petugas dengan teliti memberhentikan satu persatu kendaraan dan memeriksa surat jalan, tujuan serta keperluan pengendara. Selama dua jam kegiatan penyekatan, petugas menemukan setidaknya 25 unit kendaraan yang berencana mudik ke beberapa kota di selatan Jawa Barat seperti Garut, Tasik, Banjar, dan Ciamis. Petugas pun terpaksa memerintahkan kepada sang sopir untuk memutar balikan kendaraannya untuk segera kembali ke tempat asal. Aksi petugas sempat mendapat penolakan dari beberapa pengendara yang enggan memutar balikan kendaraan ke daerah asalnya. Namun setelah diberikan penjelasan tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB Bandung Raya, sejumlah pengendara yang sempat menolak akhirnya memutar balikan kendaraannya. Pasat Lantas Poresta Bandung AKP Hasbiristama menyatakan, sejak pemberlakuan PSBB dan operasi ketupat lodaya hari Jumat lalu, setiap hari pihaknya bisa memutar balikan sekitar 160 hingga 200 kendaraan perharinya. Dan banyak terlihat juga KTP-KTP di luar dari kawasan Bandung. Tentunya ini kita lakukan adalah sesuai dengan instruksi dari pemerintah. Kemudian kita juga menghimbau kepada masyarakat tentunya apabila ingin berpergian, tentunya lengkapilah dengan surat jalan. Surat jalan itu dari RT maupun dari perusahaannya. Kemudian perekan sendiri kita juga mohon untuk tidak melaksanakan kegiatan mudik, karena kegiatan ini juga tentunya akan membayangkan di kampung yang akan didatang. Tidak hanya memutar balikan kendaraan pribadi yang hendak mudik, petugas pun terpaksa menurunkan penumpang angkutan umum yang mengarah ke berbagai daerah di selatan Jawa Barat. Dalam upaya memutus mata rantai pandemi COVID-19, petugas kepolisian menghimbau agar masyarakat mengikuti anjuran pemerintah untuk tidak melakukan mudik ke kampung halaman pada tahun ini, terutama warga yang berasal dari kawasan zona merah, karena bisa membahayakan keluarga di kampung halaman.